Halo bunda, kalau sedang bingung cari nama buat adik bayi yang sebentar lagi lahir, bunda bisa pertimbangkan nama Almira. Almira merupakan nama anak perempuan bernuansa indah dan feminin yang berasal dari bahasa Arab dan Turki. Di video ini kita akan membahas arti nama Almira, variasi penulisan, contoh kombinasi rangkaian nama, dan karakter kepribadian. Tonton sampai selesai biar bunda dapat info lengkapnya. Bunda, Almira adalah nama yang cocok untuk anak perempuan. Sampaan ini memiliki makna yang berbeda-beda tergantung asal bahasanya ya bun. Kalau dari bahasa Turki, Almira merupakan bentuk lain dari Elmira yang artinya adalah pengorbanan. Selain itu, Almira juga punya arti dalam bahasa Jerman kuno. Diambil dari nama Altamar, Almira dalam bahasa Jerman kuno terdiri dari dua elemen, yaitu Apalas yang berarti bangsawan dan Maru yang artinya terkenal. Dengan kata lain, Almira dalam bahasa Jerman memiliki arti bangsawan terkenal. Lalu, Almira juga punya arti dari bahasa Bosnia lho pun. Dari bahasa tersebut, Almira merupakan bentuk feminin dari Alamir yang artinya pangeran. Jadi, makna Almira adalah putri. Pada kesimpulannya, Almira memiliki makna yang beragam ya, yaitu pengorbanan, bangsawan yang terkenal, dan putri. Apabila bunda tertarik untuk menyematkan nama ini, ada beberapa variasi penulisan yang bisa bunda pertimbangkan. Contohnya, Almira, Almira A, Almira, Almira, dan Alamir. Lalu, seberapa populer nama Almira? Dalam volume pencarian di ruang bunda, Almira berada di posisi nomor 93 lho. Jadi, nama ini sangat populer dan punya banyak peminat. Like video ini kalau bunda suka dengan nama Almira. Karena sangat populer, ada banyak contoh rangkaian nama Almira yang bisa jadi inspirasi buat bunda, baik untuk nama depan, tengah, ataupun belakang. Misalnya, Almira Citra Belona. Potret seorang putri pemberani seperti Dewi Barang. Almira Agustina Hadiya, putri yang lahir di bulan Agustus dan selalu mendapatkan petunjuk menuju kebenaran. Lalu, Almira Faida Maida, putri yang selalu mendapatkan keuntungan dan sifatnya terpuji. Untuk nama tengah, contohnya adalah Benita Almira Kiani, putri kreatif dan praktis yang selalu dipenuhi berkah. Almaya Almira Humaira, almaya artinya hujan malam, Almira putri dan Humaira kemerahan. Anindira Almira Inayah, putri pemberani yang selalu mendapatkan pertolongan. Bunda juga bisa menggunakan Almira sebagai nama belakang. Contohnya, Prameswari Gadia Almira, permaisuri atau putri yang indah seperti awan di pagi hari. Gloriana Yudita Almira, putri murah hati yang selalu mendapatkan pujian. Amaira Malaika Almira, putri atau pemimpin yang secantik bidadari. Bunda punya ide kombinasi lainnya? Coba yuk bagikan di kolom komentar. Biar bunda makin yakin, ada banyak tokoh penting dan populer yang bernama Almira lho. Di antaranya, Cihane Almira, model dan runner-up putri Indonesia 2020 dan wakil Miss Supranasional Indonesia. Nadia Almira Putri, musisi asal Yogyakarta yang menjadi semi-finalis idola cilik 2008. Dan Almira Andani, penyanyi dan aktris yang pernah mengikuti The Voice Indonesia 2018. Lalu bagaimana dengan karakter kepribadian nama Almira? Kita akan bahas berdasar studi numerologi Pitagoras. Metode ini menetapkan angka tertentu untuk setiap huruf dari 1 sampai 9. Lalu terus dijumlahkan hingga menjadi 1 digit angka atau 11, 22, dan 33. Berdasarkan studi ini, Almira memiliki jumlah angka 27 yang jika dijumlah 2 ditambah 7 sama dengan 9. Nama dengan jumlah angka 9 memiliki kepribadian humanis. Dengan karakter positif seperti suka memberi, baik hati, tidak pamrih, idealis, dan kreatif. Dan karakter negatif seperti ratu drama, tidak realistis, menyalahkan, tidak praktis, serta moody. Studi numerologi ini antelah cocok logi aja ya bun. Banyak faktor lain yang membentuk kepribadian seorang anak. Klik kiri atas untuk inspirasi nama lainnya. Jangan lupa subscribe Ruang Bunda agar gak ketinggalan beragam info parenting.